Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua ya. Jumpa lagi, kali ini saya mau membagikan sedikit cerita tentang piknik. Piknik adalah salah satu kegiatan yang seru untuk dilakukan. Banyak orang yang menghabiskan waktu liburan untuk sekedar piknik bersama keluarga di taman atau tempat lainnya. Bahkan banyak orang yang menjadikan piknik sebagai agenda yang rutin dilakukan. Ada banyak hal menarik mengenai piknik yang bisa kita ketahui mulai dari sejarah, manfaat, barang-barang apa saja yang perlu dipersiapkan, dan hal-hal menarik lainnya. Penggemar kegiatan piknik harus tahu awal mula atau sejarah dari aktivitas menyenangkan tersebut. Istilah piknik sendiri berasal dari bahasa Perancis yakni pikiniki. Istilah tersebut mempunyai arti aktivitas membawa makanan sendiri. Pada awal kemunculannya, kegiatan piknik dapat diartikan sebagai kegiatan di mana orang-orang membawa makanan sendiri dan berkumpul di luar ruangan. Kegiatan piknik ternyata sudah ada sejak abad ke-17. Hal itu dimulai saat aristokrasi mulai melibatkan diri dalam kegiatan yang bersifat santai di luar ruangan. Setelah itu kegiatan piknik menjadi lebih populer dan banyak dilakukan saat abad ke-18. Saat itu kegiatan piknik dilakukan oleh kalangan menengah hingga atas benua Eropa. Bahkan aktivitas piknik menjadi salah satu gaya hidup yang penting di kalangan kaum bourgeois. Kegiatan ini biasanya dilakukan di berbagai tempat dengan pemandangan indah seperti taman-taman, pedesaan, dan tempat lainnya untuk menikmati kebersamaan bersama keluarga atau teman. Makanan yang dibawa piknik pada zaman itu adalah kue-kue, sandwich, atau hidangan elegan lainnya. Piknik menjadi sebuah kegiatan populer di Amerika Serikat pada abad ke-19. Namun piknik di Amerika bersifat lebih informal dengan mengkombinasikannya dengan berbagai aktivitas olahraga. Hingga saat ini piknik menjadi salah satu aktivitas seru yang banyak dilakukan oleh semua orang di seluruh dunia tak terkecuali bagi masyarakat Indonesia. Apa saja manfaat piknik? Sebagai salah satu kegiatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat seluruh dunia, ternyata piknik mempunyai beberapa manfaat. Yuk cari tahu apa saja manfaat dari kegiatan piknik berikut ini. Yang pertama, meningkatkan keharmonisan keluarga. Salah satu manfaat dari aktivitas piknik adalah mampu meningkatkan keharmonisan keluarga. Menghabiskan waktu dengan kegiatan seru tentu menjadi salah satu hal yang membuat suasana menjadi lebih menyenangkan. Kegiatan piknik bisa menjadi salah satu aktivitas yang bisa dilakukan untuk mempererat hubungan antar anggota keluarga. Apalagi dengan perkembangan zaman yang semakin maju, seringkali waktu bersama keluarga menjadi semakin berkurang. Piknik bisa menjadi solusi untuk menghabiskan waktu liburan bersama anggota keluarga tercinta. Yang kedua, memperbaiki komunikasi. Apakah teman-teman sedang mengalami miskomunikasi bersama keluarga atau teman? Mengajak orang tersebut piknik? Piknik sambil memperbaiki komunikasi di antara kalian bisa menjadi pilihan yang tepat. Piknik adalah kegiatan yang dilakukan di lingkungan yang hangat sehingga obrolan pun bisa jadi lebih santai saat dilakukan. Teman-teman bisa mencoba untuk memperbaiki komunikasi antar keluarga atau teman sambil menikmati pemandangan indah di tempat piknik. Selain itu, beberapa camilan atau minuman lezat bisa mencairkan suasana saat kita sedang piknik. Yang ketiga, hemat uang. Piknik adalah aktivitas seru yang bisa jadi pilihan saat kita hendak menghabiskan waktu libur. Kegiatan ini tentu lebih hemat untuk dilakukan daripada mengunjungi tempat-tempat wahana lainnya yang mungkin lebih mahal. Teman-teman cukup menyiapkan makanan dan minuman dari rumah serta tikar untuk pergi piknik. Jauh lebih hemat dan praktis. Yang keempat, lebih sehat. Salah satu manfaat yang bisa kita dapatkan dari kegiatan piknik adalah lebih sehat bagi tubuh. Hal itu karena ada banyak aktivitas seru yang bisa dilakukan saat kita sedang piknik. Beberapa aktivitas seru yang bisa dilakukan saat kita piknik adalah berjemur, menghirup udara segar, jalan-jalan santai, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Tak heran jika aktivitas piknik ini bisa membuat tubuh jadi lebih sehat. Selain itu, piknik juga bisa membuat suasana hati menjadi lebih baik. Barang-barang yang diperlukan untuk piknik. Apakah teman-teman berencana untuk melakukan piknik sebelum melakukan kegiatan tersebut? Pastikan teman-teman mempersiapkan barang-barang apa saja yang perlu dibawa saat piknik. Apa saja rekomendasi barang yang bisa dibawa saat piknik? Yuk simak informasinya berikut ini. Yang pertama adalah tikar. Piknik adalah kegiatan yang identik dilakukan di luar ruangan. Agar teman-teman bisa piknik dengan nyaman, maka kita harus membawa tikar. Benda ini digunakan sebagai tempat duduk sekaligus untuk menggelar makanan yang sudah dibawa dari rumah. Yang kedua, kotak makanan dan minuman. Saat bersiap untuk piknik, teman-teman tentu harus menyiapkan makanan dan minuman sebagai bekal. Oleh karena itu, kotak makanan dan tempat minuman adalah peralatan yang tidak boleh ketinggalan saat kita ingin pergi piknik. Yang ketiga, tisu. Tisu adalah barang selanjutnya yang wajib dibawa saat kita hendak piknik. Kegiatan piknik yang dilakukan di luar ruangan membuat kita harus berjaga-jaga untuk membawa tisu. Benda ini digunakan untuk menyeka air atau sisa-sisa makanan saat kita sedang piknik. Selain itu, tisu ini juga bisa digunakan untuk menyeka keringat saat kita sedang beraktifitas di luar ruangan. Yang keempat, lotion anti-nyamuk. Seperti yang diketahui, piknik adalah kegiatan yang dilakukan di luar ruangan. Lotion anti-nyamuk menjadi salah satu barang yang bisa dibawa saat kita hendak piknik. Lotion ini bisa jadi perlindungan untuk mengatasi gangguan nyamuk saat sedang beraktifitas piknik di luar ruangan. Yang kelima, sunscreen. Aktifitas di luar ruangan memang identik dengan sinar matahari yang menyengat. Apalagi jika kita piknik di Indonesia. Agar kulit tidak terbakar oleh sinar matahari, kita bisa membawa sunscreen sebagai langkah perlindungan. Bawalah sunscreen dengan kandungan SPF yang cukup untuk melindungi kulit dari sengatan matahari. Rutin memakai sunscreen bisa membuat kulit jadi lebih cerah dan sehat. Oke lah teman-teman, demikian sedikit cerita saya tentang piknik. Dimana pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 kemarin, saya bersama keluarga dan juga tetangga di lingkungan tempat tinggal kami mengadakan acara piknik di salah satu kebun milik salah satu tetangga di lingkungan tempat tinggal kami. Kebun tersebut berlokasi di desa Bagi Pola, Kecamatan Labu Api, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu arsat sekeluarga sebagai pemilik kebun. Terima kasih juga untuk seluruh keluarga saya, tetangga saya yang sudah saya anggap sebagai bagian dari keluarga saya, adik-adik saya yang tercinta, yang turut hadir dalam acara piknik ini. Dan juga terima kasih untuk kerabat kami, yaitu bapak dan ibu Jufrin yang juga hadir dalam kehangatan acara piknik kemarin. Semoga kebaikan semua dibalas kebaikan lagi oleh Allah SWT. Semoga kita semua senantiasa sehat dan bisa menjadi saudara dunia akhirat. Dan sampai jumpa di acara piknik-piknik berikutnya. Amin, 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 ya robbal alamin. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia muliakan tetangganya. Jika dibalik maknanya, orang yang hendak memuliakan tetangganya, maka sudah tidak diragukan lagi keimanannya. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain dalam menyajikan konten-konten menarik di channel masing-masing. Terima kasih juga saya ucapkan bagi teman-teman yang selalu setia menonton video-video dari saya. Teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas kebaikan juga oleh Allah SWT. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. Sampai jumpa di lain kesempatan. Hai membacakan sirat Al-Fatihah semoga pertemuan kita ini mendapat merokah Al-Fatihah ini ya dan rumah dia sudah kenyang bapak-bapak dulu kalau sore itu di situ jadi setiap hari Pak Aji di sini tinggal kita calling kapan kita datang iya cuman nyong ya hari Jumat sore itu kalau saya Senin setelah serebut cuma dari rumah itu kaya jam 10 jam 11 ini nasinya dek mantap yang terakhir yang menjulang mantap mantap ini jadi jadi penuh iya kita aman di sana kak mereka mau ini nanti satunya ini kebanyakan saya kan tak tahu mie pakai tangan masanya di sini om om dari situ ini kata kamu tembak yang itu ini itu tembak 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati